Dilaksanakannya sekolah tatap muka, seluruh guru sekota Padang wajib menjalani uji swab untuk mencegah terjadinya penurunan COVID-19 di sekolah. Ya, uji swab dilakukan di sejumlah puskesmas di kota Padang. Para guru, pegawai tata usaha, dan sejumlah karyawan dari sejumlah sekolah di kota Padang, Sumatera Barat, pada kamisi yang menjalani uji swab di puskesmas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Uji swab ini dilakukan sebelum sekolah tatap muka kembali digelar, yang rencananya pada tanggal 4 Januari 2021 mendatang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh suku dinas pendidikan kota Padang ini bertujuan, agar seluruh pengajar maupun pegawai tata usaha dipastikan terbebas dari COVID-19. Memang dari awal kita akan melaksanakan tatap muka pada semester 2 awal Januari nanti. Jadi kami dihimbau oleh dinas pendidikan wajib untuk tes swab bagi guru-guru setiap guru yang ada di kota Padang. Makanya jadwal SD ada dia sekarang untuk swab ke puskesmas Andalas ini. Nah itu dasarnya. Sebanyak 1.500 guru dan petugas tata usaha dari ratusan sekolah yang ada di kota Padang akan menjalani uji swab. Jika nantinya ada guru yang positif COVID-19 akan menjalani isolasi mandiri untuk yang tanpa gejala. Jika memiliki gejala akan mendapatkan perawatan di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota Padang. Laude Juhardio Ansem melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.